Kalau sendiri itu artinya memang untuk mengukur kemampuan Wapres itu menguasai persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Bisa nggak? Faham nggak? Apa yang akan dihadapi itu? Itu kalau sendiri. Kalau didampingi itu kan nanti bisa disupport. Bedanya itu aja. Tidak takut Pak Lurah, temparan keras Ma'ruf Amin. Debat khusus Jawa Pres masih perlu dilaksanakan. Kibran Kenasindir, KPU Mati Kutu. Mengapa harus ada debat? Debat itu kan cara yang beradab untuk melihat pikiran, visi, sikap, posisi, the core dari orang yang mau kita pilih menjadi pemimpin tertinggi di Republik Indonesia. Yang kepadanya keselamatan bangsa ini kita titipkan. Keselamatan rakyat kita titipkan. Demikian juga wakilnya yang harusnya punya kesetaraan. Punya kesetaraan sehingga ketika yang namanya pemimpin tertinggi itu, kepala negara, kepala pemerintahan tidak bisa menjalankan tugasnya. Maka wakilnya cukup kompeten, cukup capable untuk mengisi ruang itu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan tanggapan soal debat Jawa Pres yang ditiadakan. Ia mengatakan, debat sesi khusus antara Jawa Pres menjelang Pilpres 2024 masih perlu dilaksanakan. Menurutnya, debat tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui kemampuan masing-masing Jawa Pres dalam menghadapi setiap persoalan. Ia mengatakan dalam debat Jawa Pres tersebut, KPU menentukan materi debat yang tentunya sesuai dengan program pembangunan Indonesia ke depan. Ma'ruf Amin mengatakan, berdasarkan pengalamannya pada Pilpres 2019, KPU mengalokasikan debat khusus yang hanya diikuti calon presiden ataupun calon wakil presiden tanpa didampingi pasangannya. Diberitakan sebelumnya pada Pilpres 2024, KPU berencana tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti oleh Capres dan Jawa Pres. KPU memang mengatur bahwa lima debat yang diselenggarakan terbagi dalam lima kali, yaitu tiga kali debat Capres dan dua kali Jawa Pres. Hanya saja, dalam lima debat tersebut, para Capres-Jawa Pres akan sama-sama naik panggung. Perbedaannya hanya tergantung pada proporsi bicara masing-masing Capres-Jawa Pres, tergantung agenda debat hari itu, apakah debat Capres atau debat Jawa Pres. Ketua KPU Hashim Ashari menjelaskan, bahwa ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama masing-masing Capres-Jawa Pres dalam penampilan debat. Adapun, modifikasi forma debat ini menjadi polemik beberapa waktu belakangan karena dinilai adanya upaya untuk melindungi kelemahan salah satu pasangan calon. Maruf Amin pun menilai bahwa apabila saat melakukan debat setiap Capres didampingi oleh Capres-nya masing-masing, maka masyarakat akan kesulitan untuk melihat kualitas dari setiap kontestan secara penuh. Selain itu, penghilangan debat Jawa Pres tersebut tidak mungkin terjadi, mengingat forma debat telah diatur sesuai pasal 277 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Alhasil, apabila ada wacana untuk menghapus debat Jawa Pres, secara tidak langsung KPU telah menyalahi aturan dari Undang-Undang. Menurut hemat penulis, lebih baik formatnya seperti forma debat Jawa Pres 2019. Ada debat khusus Capres, debat khusus Jawa Pres, dan debat Capres-Jawa Pres yang ada bersamaan. Debat khusus Capres dan khusus Jawa Pres diperuntukkan untuk mengukur sejauh mana kemampuan debat, berpikir diri masing-masing Capres-Jawa Pres secara mandiri. Bila tetap mendampingi, akan lebih sulit untuk mengetahui kemampuan debatnya secara mandiri. Kedua, format ini bisa memancing anggapan liar. KPU bisa dianggap melindungi Capres-Jawa Pres tertentu, yang tak bisa debat mandiri. Melihat dialog publik yang dilaksanakan beberapa organisasi, terlihat ada Capres-Jawa Pres yang paling jarang hadir, yaitu Prabowo Gibran. Bila dibandingkan Jawa Pres lain, sosok Gibran dianggap paling mentah dari segi pengalaman. Caimin punya pengalaman puluhan tahun di politik, apalagi Mahfud MD yang sudah terbiasa debat politik. Jika debat khusus Jawa Pres tanpa didampingi Capres dilaksanakan, kemungkinan Gibran akan mati kutu, terjang oleh Caimin dan Mahfud MD. Dengan perubahan forma debat ini, KPU bisa saja dianggap berulah, dan berupaya membela pasangan Jawa Pres-Jawa Pres tertentu. Alasan agar masyarakat bisa melihat kerjasama antara Capres dan Jawa Pres, hal ini sudah diakomodir oleh debat Capres-Jawa Pres yang dilaksanakan dua kali. Jadi, bagaimana menurut Anda? Emangnya apa yang terjadi pernah di Solo? Nah, jadi gini, ini informasi lama ya, waktu Gibran mau menjadi calon wali kota. Nah, waktu itu kan Jokowi datang ketemu dengan Efeks Rudi. Dan disitu dia meminta langsung kepada Efeks Rudi untuk mendukung Gibran sebagai calon wali kota. Efeks Rudi bilang bahwa kalau tidak ada perintah dari ketemu umum, dia tidak akan mengubah keputusannya. Nah, tapi kemudian ya kita tahu lah ya, ada manuker-manuker yang membuat pengurus pusat ini akhirnya mau mencalonkan Gibran, gitu kan. Dan akhirnya juga, yang satu lagi, bukan hanya memberikan tiket pada Gibran, tapi memberikan lawan untuk Gibran. Oh, yang bisa dikit itu Gibran. Lawan bunyik aja ya, Gibran ya. Jadi, waktu itu, ini ada beberapa orang BDIP nih, bertinggi BDIP cerita bahwa Gibran ini meminta supaya dia tidak melawan kota kosong. Pengen terlihat ada jeripayat, ada lawan. Maka dibikin lah lawan ini. Dosa Gibran terbongkar. Megawati sejak awal sudah ragukan Gibran, ternyata pencalonan Gibran atas manuver Jokowi. Yang nilai rakyat, rakyat malah coba nih anak-anak yang jenayah. Nggak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Sukarnam Putri, karena Bumeka adalah punya prerogatif dan masih sayang kepada Pak Jokowi Dodo yang saat itu belum ketahuan bobloknya, gitu loh. Sekarang nggak ketahuan. Nah, rakyat yang tahu lah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Hubungan keluarga Presiden Jokowi Dodo dengan pihak PDIP semakin memanas. Setelah Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri menyindir Jokowi dalam masalah pemerintahan, kini gantian Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudiatmo ikutan menguliti rumah tangga Jokowi dengan sang istri Iryana Jokowi. Memanasnya hubungan dua pihak itu tak lepas dari manuver politik yang dilakukan keluarga Jokowi. Mulai dari Gibran yang mendadak membelot dari PDIP untuk jadi cawapres Prabowo. Kemudian, Kaisang secara instan terpilih sebagai ketum PSI. Sontak, Presiden Jokowi dan keluarga dinilai sudah mengkhianati PDIP yang mendukung pasangan Genjar Mahfud. Situasi ini memicu beragam perang mulut antara pendukung Jokowi dengan pendukung PDIP. Salah satunya datang dari FX Rudy yang mulai buka-bukaan soal permasalahan rumah tangga Jokowi. Bahkan, Rudy turut menyindir Gibran yang menyebut anak Jokowi itu bisa mencalonkan diri sebagai wali kota Solo berkat mendapat rekomendasi dari PDIP, khususnya Megawati. Menurut Rudy, Megawati sangat menyayangi Presiden Jokowi. Hal itu membuat Mega menyetujui pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo. Bahkan Gibran bisa menjadi calon wali kota Solo di Pilkade 2020 berkat cawe-cawe bapaknya Presiden Jokowi. Bahkan perlakuan istimewa yang diberikan PDIP berkat Jokowi kepada Gibran juga meresahkan. Gibran menggeser Ahmad Purnomo yang saat itu sudah diusulkan DPC Solo ke DPP PDIP untuk maju di Pilkade 2020. Tak hanya itu saja menurut Panda di peraturan internal PDIP, seseorang hanya bisa menjadi calon kepala daerah jika sudah menjadi kader PDIP minimal 2 tahun. Sementara Gibran saat itu baru mendaftar di PDIP beberapa bulan sebelum Pilkade Solo. Mendengar cerita efek serudi bahwa Gibran menjadi wali kota Solo bukan karena kemampuan kinerjanya, karena semua pengaruh berasal dari Presiden Jokowi yang hubungannya dengan Megawati, selaku ketua umum PDIP, begitu baik. Kelihatan bahwa Gibran belum ada kemampuan memimpin sebagai wali kota Solo, dan semua tindakannya dalam memimpin sesuai arahan Presiden Jokowi, karena kelihatan dari penampilannya berkomunikasi dengan orang lain serta mendengarkan pidatonya yang kurang baik dan kurang meyakinkan sebagai wali kota Solo. Bahkan saat pemilihan, Gibran juga sempat meminta untuk tidak melawan kota kosong, nyirnya agar bisa terlihat ada jeripayah. Sampai sekarang tetap menjadi wali kota Solo, tapi semua usahanya membangun kota Solo tidak terlepas dari campur tangan Presiden Jokowi dari belakang. Dari awal sudah kelihatan Presiden Jokowi mengarah ke politik dinasti atau politik keluarga, sampai menyuruh Gibran untuk mengikuti Cawapres yang diduga keinginan Presiden Jokowi sampai menghubungi saudaranya Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 mengenai syarat menjadi Cawapres, yaitu umur 40 tahun ke atas atau menjabat kepala daerah, sehingga Gibran memenuhi syarat sebagai Cawapres, yaitu kurang dari 40 tahun, namun sedang menjabat sebagai wali kota Solo. Setelah Gibran memenuhi syarat sebagai Cawapres, lalu Presiden Jokowi meminta kepada Cawapres Prabowo menjadikan Gibran untuk menjadi Cawapres mendampingi Prabowo selaku Cawapres atas permintaan Presiden dan Prabowo pun tidak berani menolak dan terpaksa menerima. Sebenarnya, Prabowo kurang berkenan kepada Gibran sebagai Cawapresnya karena pengalamannya belum ada atau baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota dan berbicara di hadapan umum pun belum baik atau tidak berkualitas. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!